Peringatan hari lahir, Harlah, Nahdlatul Ulama, NU, yang ke-99 di Kota Kediri dimeriahkan dengan kehadiran 99 tumpeng yang menjadi tanda berdirinya 99 tahun NU dan 99 Asmaul Husna. Ke-99 tumpeng tersebut dibuat oleh muslimat NU C Kota Kediri dan dilombakan di Aula Al-Muqtamar, Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Minggu, 20 Februari 2022. DRS Hanur Muhyar mewakili panitia Harlah NU menjelaskan, Harlah merupakan bentuk penghormatan kepada Nahdlatul Ulama yang sudah berusia 99 tahun, persis dengan jumlah Asmaul Husna sehingga layak dirayakan dengan istimewa. Selanjutnya 99 tumpeng dilombakan agar ada unsur kreatifitasnya. Warga NU harus kreatif, karena dengan kreatifitas maka kita bisa sukses di dunia. Sementara agama memandu kita untuk sukses di akhirat, jelasnya. Selain itu juga menggerakkan kreatifitas para ibu-ibu dan remaja putri untuk mengemas kuliner tradisional menjadi kemasan yang bagus dan bisa dijajakan sebagai makanan yang menarik, lezat dan terjangkau harganya. Setelah dinilai Dewan Juri terpilih tumpeng yang menjadi juara pertama adalah peserta nomor 68. Di akhir acara seluruh undangan termasuk tokoh lintas agama, menyantap tumpeng bersama-sama. Kita pada hari ini PTN Pogota Negeri menenggarakan buca acara harpa NU 39 secara hizungan tahun istirahat. Ada berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah kita ajakan lomba tumpeng atau lomba 99 tumpeng. Kenapa kita ambil 99, ini memang sekarang ini kita sedang memberi hati harla NU yang ke-99. Dan juga tentu saja ini menggerakkan kreatifitas para ibu-ibu dan remaja putri untuk bagaimana mengemas kuliner tradisional ini menjadi kemasan yang bagus, supaya bisa dijajakan kecepatan jadi makanan khas tradisional yang menarik dan lezat serta terjangkau harganya. Yang lain Pak Nur ini, pemberdayaan ekonomi? Iya, selain ada tentu saja masalah poster vaksinasi, kita juga ada kegiatan bikin santunan dan segala macam, ala NU saja, kita memang sedang biat-biatnya menggalakkan perhitungan masyarakat, perhitungan umat demi kemandirian lahdin. Ini terus kita galang dan Alhamdulillah beberapa simpul dari pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Kediri ini tergerak, yang tergabung dalam kegiatan tembaga perhitungan ETO atau LBNO. Ada jumlah kegiatan usaha yang juga bisa berhitung, ada yang secara konvensional offline penjajaannya, dan ada yang masih rimpisan, semuanya kita cover demi kemajuan dan kemenjadian ETO. Terima kasih.